Jangan pernah merobohkan pagar, tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan, tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar. Pada langkah yang kedua. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil. Senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Kalau Tuhan tidak menjadikan perhambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Memang kalau tiada kesakitan, orang tidak mempunyai keinginan untuk mengejar kesenangan, oleh itu tidak keterlaluan. Jika dikatakan bahwa sakit dan pedih adalah tangga menuju kejayaan. Kata-kata yang lemah dan beradab, dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya, yang tidak lagi menghasilkan. Berlaku seperti orang yang terus memeras jerami, untuk mendapatkan santan. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayu perahu, memegang kemudi dan menjaga layar. Maka karamblah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Adil ialah menimbang yang sama berat. Menyalakan yang salah dan membenarkan yang benar. Mengembalikan hak yang mempunyai, dan jangan berlaku zolim di atasnya. Berani menegakkan keadilan. Walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian. Tegakkan cita-cita lebih dahulu, sebelum berusaha. Kecantikan yang abadi, terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Membaca buku-buku yang baik, berarti memberi makanan rohani yang baik. Undang-undang adab dan budi pekerti, membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal, membentuk kemerdekaan berfikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikiran, sabar dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan, dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada diri sendiri. Satu hati, lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa, lebih berharga daripada sebentuk cincin. Hanya menumpahkan air mata, itulah kepandayan yang paling penghabisan, bagi seorang wanita.